Halo pilot ketemu menenang channel Pilot nakal FPV selamat datang di channel Pilot nakal FPV Oke, Pilot nakal mau ulas tuh entah si remote yang lagi ngetrend, lagi hits dan lagi rame dibicarain yaitu remote Jumper T-Lite Pro ya Oke, disini Jumper T-Lite Pro seperti apa, terus kekurangannya apa, dan oke enggak sih buat pemula atau buat pilot-pilot yang sudah punya remote Mungkin Jumper T-Lite edisi pertama, terus pengen upgrade ke Jumper T-Lite Pro Tombolnya kecil banget guys, ini tombol power on off nya kecil banget, Jumper T-Lite edisi pertama Oke, kalian bisa lihat, ya bedanya jelas, ya modelnya sih tetap joystick ya, cuman desainnya sudah dirubah sama Jumper ya Jadi si Jumper ini mungkin terinspirasi dari remote-nya DJI, terus terinspirasi lagi dari remote-nya si Tingu Dan dikombinasikan jadinya seperti ini Oke, dan untuk antena yang kelihatan, ya memang keren sih antenanya ya Tapi enggak tahu, ini antenanya beneran atau enggak, belum ada yang ngoprak ya, belum ada yang bongkar-bongkar Jadi remote-nya persis seperti, persis banget seperti punya remote DJI, sama juga persis seperti remote-nya Tingu Cuman kalau Tingu bisa diputer, nah jadi antenanya bisa seperti gini Kalau ini enggak bisa, cuman naik turun aja Oke, dan untuk yang edisi pertama, dia pakai switch ya Apa sih, namanya knob, nah muncul-muncul seperti ini ya, kadang mengganggu Tapi kalau sudah terbiasa, lebih enak ya Menurut pertama kali sih lebih senang seperti ini ya Atau enggak seperti Tingu lah Tingu itu enak banget, ya jadi tombol yang di atas itu dia pencet Dipencet masuk, dipencet lagi keluar Sedangkan ini T-Lite Pro, dia mendal-mendal, mendal-mendal itu apa ya Balik lagi, jadi dipencet itu seperti ya switch on-off ya Tapi sebetulnya enggak sih Oke, ntar ajalah dulu Dan pelantakan sempat pasang custom ya, ini apa namanya, kecantolan next strap ya Ini sempat banyak yang tanya, dapat di mana, beli di mana, padahal enggak beli Ini ngambil dari jumper T8SGV2 yang warna kuning itu ya Itu kan ada yang lagi rusak mati Pelantakan mutilasi, bukan mutilasi, diambil Jadi itu diambil, dipindah ke sini, yang pasti ngelubangin ya Oke, sedangkan si T-Lite Pro sudah ngerti Karena setiap pilot butuh namanya next strap Cantolan, buat biar remote ini ngantung seperti ini Nah, pelantakan enggak pakai next strap Enggak pakai next strap Oke, terus untuk gimbal itu sama aja sih Gimbal yang pertama sama yang kedua Sama-sama, enggak ada perbedaan, enggak ada perubahan Tetap pakai gimbal Hall Sensor dengan kualitas yang sama dari T-Lite edisi pertama Cuma sini bedanya ya Kalau T-Lite yang pertama, dia agak masuk ke dalam Sedangkan si T-Lite Pro, dia sudah Apa ya, sudah datar lah Jadi enggak sampai jeglong Atau jeglong enggak Apa? Ke dalam, ini kan lebih ke dalam Sedangkan ini enggak Nah, dia agak munculin ke atas Jadi bener-bener rata, flat ya Kalau ini kan lebih ke dalam Oke, terus tombol-tombol trim Sama jumper sudah diringkes Sudah diringkes tau Sudah dijadikan satu Kalau ini kan banyak ya Ntar potongan nyalain juga deh Eh, namanya bolot Bolot pun pakai remote ini guys Jadi, tombol trim di sini Waktu pertama keluar Wih, gile-gile Tombolnya banyak banget Sama jumper diringkes Jadi ini namanya joystick ya Oke, sebentar Nah, jadinya joystick ya Dan buat pilot-pilot yang baru Waktu sebelum terbangin drone Atau drone yang terbang enggak stabil Coba di cek Ini namanya trim Oke, ini kanan-kiri Ini atas-bawah Usahakan semua di tengah ya Ada dua garis Itu tandanya center Dan di sini Switch yang di atas Ini sangat membingungkan Oke, sebentar Oke, di sini Pertama-kala aktifkan Switch arming di sini ya Nah, dia kalau Waras, normal Gak gila Dia nurut Tapi ada kalanya Waktu dibuat Arming Itu waktu disuruh arming Dia balik lagi ke sana Coba lihat ya Jadi, bejo-bejoan Kalau kalian dapat remot Nah, ini lihat Waktu digeser ke kiri Dia langsung balik ke kanan Sebelum kita pencet lagi Sebelum kita pencet ulang Oke Ini nurut ini Tumpen ya Kayaknya harus dilatih Nah, itu Habis dipencet sekali Dia akan balik Harus cari sepeleng Sepeleng itu apa ya Harus cari selahnya Supaya Ini, switch ini Nurut sama pilotnya Oke Kalau ini Ngaco Nah, ini ngaco ini Coba agak cepat ya Nah, itu dia balik lagi Nah, kalau ini ngaco Terpaksa kita pakai Hanya dua switch Bukan dua switch ya Ya, dua switch Di sini Untuk arming Di sini untuk mode Udah Mati kutu kan Bila tanggal gak tahu Ini bisa difungsikan atau enggak Ya Kemungkinan bisa Cuman kan aneh jadinya Lebih enak yang pertama Jadi kita mau arming Engine on Engine on Ganti mode Acro mode Throttle disable Angle mode Beeper Beeper GPS rescue Empat switch Ini bisa difungsikan semua Sedangkan T-Lead Pro Kalau ada kendala di switch ini Kita mati gaya guys Cuman hanya dua switch saja ya Aduh, mana ini ya Nah, ini Kalau normal dia Waras Ya, dia nurut Nurut guys Bayangin kita terbang Ya, waktu kita terbang Drone Tau-tau kesenggol Teg Langsung Mati Lebih enak yang ini Kita untuk nyenggol itu Lebih Minim ya Sedangkan ini kesenggol Waktu kita lagi Panik atau apa Attack Kita kepencet Atau enggak Tiba-tiba dia switchnya ngacu Bisa mati dari atas Terjun Bebas ke bawah Wassalam Oke Dan Terus apalagi ya Itu untuk switch ya Terus di T-Lead Pro Sudah ada scroll Ya, disini Pertama kali tidak pernah pakai sih Maupun disini ada Seperti ini Pertama kali jarang pakai Mungkin berfungsi buat Head Tracker Atau apapun dah Yang bisa digerakkan Dengan sirvo ya Memakai sirvo Mungkin bisa pakai ini Oke, untuk port-port yang ada di atas remote Ya Type-C Tetap Tetap type-C Cuma dia di belakang Urut ya Jadi sejajar Sedangkan si T-Lead edisi pertama Tetap pakai type-C Cuma jarangnya berjauhan Untuk microSD Tetap ya Di dekat antena Yang ini agak maksa sih Jadi waktu masukin Bentar mati dulu Waktu masukin microSD Sama ngeluarin itu agak Ini ya Agak Gesek ya Sama ini Jadi kalau sudah masuk Ya sudah biarkan masuk saja Oke Dan terus untuk Power Sekarang baterainya pakai 2 guys 18650 Nah yang pertama Cuma pakai baterai 1 18650 Jadi bisa dibilang ini 1 S Yang ini 2 S Sempat pelotakal custom Ya TPS pasang disini Itu kekurangan daya Karena TPS butuh power yang lumayan banyak ya Dan gak ada step up juga Dari T-Lead edisi pertama Jadi kita mesti modif sendiri Supaya power eksternal Eh sorry Modul eksternal dapat power yang cukup Dan untuk T-Lead Pro sudah dipikir Ya jadi mereka sediakan 2 tempat baterai 18650 Jadi kalian bisa pasang disini LRS maupun tinggu Bisa ya Kalau ini gak perlu buka remote Karena soketnya sudah kelihatan Kalau yang pertama Kalian harus buka casing belakang remote Harus nyolokin Masukin lubang disini Ini adalah lubangnya sih Dan agak ribet Untuk posisi bautnya sama Ada 1 2 Sini juga ada 1 2 Pakai 3 ya Buat ngikut dudukan modul eksternal Oke Jadi Ada plus ada minus ya Jadi kalau Kalian pakai yang T-Lead Pro Terus butuh switch banyak Bakal kelimpungan Dan solusinya adalah 1 switch Ini diposisikan untuk Pilih takal pakai ya Engine on Engine off Ya karena ini ada 3 posisi 1 2 tengah 3 paling bawah Dan untuk mode terbang Pilih takal jadikan 1 Yang paling atas angle Sini acro Tengah Yang paling bawah GPS rescue Gak mungkin kan Waktu kita GPS rescue Terus tiba-tiba disuruh GPS Dia balik lagi Gak jadi Itu fatal banget Jadi Ada plus dan minus Kalau dilihat Ini lebih fresh Lebih baru Dan lebih menarik Ya Desainnya juga lebih cakep Daripada yang pertama Cuma kalau kalian masih pakai Yang DC pertama Tetap aja dipakai Karena ini masih jauh lebih baik Karena kualitasnya Hampir sama Jadi kalau kalian mau pasang LRS Ya memang agak ribet sedikit Tapi Sudah Disediakan Step up Dari LRS Jadi kalian memang pasangnya agak ribet Dan itu sudah Mumpuni Sudah sanggup untuk Supply power Ke modul LRS Modul eksternal Ini tertulis External modul Makanya ada sticker Jadi kalau kalian pasang External modul Ini dilepas Lubangnya kelihatan Gak perlu ngebor-ngebor lagi Oke guys Tenggo ini Harus rela Ngebor Bodi bagian belakang Untuk pasang modul eksternal Oke Jadi tempat ini Namanya modul B Dudukan modul Untuk dudukan modul Di eksternal ya Jadi itu harus Relah Ngelobangin bagian belakang Setelah ngelobangin bagian belakang Kabel fleksibel keluar Terus kita pasang Dudukan Ini modulnya Baru kita bisa pasang Modul eksternal Ini aneh loh Bayangin guys Remote testing Pakai modul eksternalnya Apa ELRS 2,4 GHz Slim Pro Ini cakep Sudah ada fan nya Ini punya om Siapa ya Punya om Lupa pelatangkal Armadanya sih Itu ya Si trucks 35 Cakep juga Trucks 35 itu Dari pabrik Sudah receiver internal ELRS Oke Dan Habis ini pelatangkal Kasih lihat video Pelatangkal binding Ke Mana aja Ke semua ini Ke ufo bisa Terus ke mobil-mobilan Bisa Ke scene whoop FSK XM Plus Bisa Ke box 3 Bisa Bahkan ke NASGUR Pun juga bisa Jadi teman-teman Kalau nanya Apakah ini JP41 bisa connect Ke semua drone Ke semua receiver Tetap bisa Karena Gak ada bedanya Tetap dia pakai JP41 Dan Akan keluar lagi Jamberti Light Pro Dengan modul internal ELRS Kalian bakalan Makin bingung lagi Kalau sudah ada Modul ELRS Di dalam Kalian butuh Namanya modul eksternal Untuk JP41 Supaya bisa Nerebangin si micin Bingung lagi kan Jadi Enaknya yang mana Terserah Anda Jadi mau pakai yang lama Yang lama sudah Tidak produksi lagi Jadi kalau kalian dapat Mungkin dapatnya bekas ya Ini pelotakal dari awal Sudah setahun lebih pakai Masih awet ya Karena pelotakal selalu pakai Protektor gimbal Kalau masuk ke dalam Hardcase ya Jadi supaya Gimbalnya tetap Aman Tidak rusak Atau error Karena ini Halt sensor gimbal Bukan Gimbal biasa ya Sama seperti Tingu Itu juga Halt sensor Dan ini juga ada Halt sensor Dan cakepnya ini Sudah disediakan Hardcase Sudah ada Protektor gimbal Ya Tidak perlu jajan Cuma jajan Nextrap aja ya Nextrap kan murah Tapi kalau Nextrapnya TBS Semain G100 ribu Oke Dan buat teman-teman Yang pengen Splash screen Logonya pelotakal Bisa cek link Di bawah video ya Disitu pelotakal Ada google drive Itu kalian bisa Ambil semuanya Macam-macam Splash screennya Ada original OpenTS Kalau kalian mau Backup ke asli Ada punya pelotakal Dan lain-lain Oke Untuk protokol Yang ada Di dalam JP4 in 1 Sepertinya sih sama Cuma ada update Terbaru Ya mungkin Tambah-tambah Yang kita belum tahu Jadi Dia bisa Konek ke helikopter Bisa Konek ke flysky Kalau kalian pakai Flysky Pilihnya yang ini FS FS2A Underscore AirX Itu bukan ya Atau yang Flashsky 2A Oh pakai yang ini Flashsky 2A Nah ini ada FG77 FSK Kalian pilih FSK Kalau kalian pakai Jumper R1 Atau Jumper Eh sorry FSK XM Plus Pakai FSK X Kemudian Pilihnya nanti ini 9-16 Dramatik off Dan masih banyak lagi ya Jadi Kalau teman-teman nanya Abis ini kalian lihat videonya Beratakan binding Ke semua Vax3 Sinwub Weltez Weltez Uvo Sampai ke Nasgul Nggak sih Sinwub sama Micin Jadi bisa konek semua Oke Ada Josue Ada Kiyosuo Ada Loshi Loli MJ Jadi drone-drone Mainan pun Masih bisa di Binding Sama remote ini Ini sampai apa sih ini Redpin Skyartex Sima Sima juga ya Kalau kalian tahu Drone Sima Drone agenda Itu bisa konek juga Kesini Sama Jadi jumper T-light ini Sama ini Modulnya sama-sama JP4in1 Jadi kalian bisa konek Ke berbagai macam drone Ada Traxas guys Jadi RC mobil Traxas Itu bisa di Binding Pakai remote ini Betul-betul nggak punya Traxas Mahal itu Mahal Oke ada XK Ada YD ZSX Itu yang terakhir Jadi kurang lebih Semuanya Hampir sama Cuman beda Desain terbaru Antena Terus ada Scroll disini Yang memudahkan Sama Baterainya juga Sudah 2S Sudah itu aja sih Om dipakai simulator Bisa Bisa Semua remote itu bisa Dipakai simulator Kecuali remote mainan Tidak bisa Pokoknya remote yang ada Ini ya Ada soket Remote terbaru Oke Ini bayang Oke segitu dulu ya Jadi buat teman-teman yang Pengen tahu Buat konek ke Berbagai macam ini Tetap nonton Video dari pilot nakal Yang Nunjukin bahwa Remote Jumper T-light Pro Itu bisa konek ke semuanya Kalau kalian suka Model klasik Yang besar gagah Yaitu pilih Radio Master TX16S Tapi kalau kalian Pengen remote yang Betul-betul tampan Auto maksimal Pilih LatteBS Tenggu 2 Pro Versi 3 Kalau kalian pengen Yang lebih murah lagi Cari yang ini Bekas Kemungkinan gak ada yang mau jual Setelah lihat videonya Betul nakal Karena switch disini Fungsi semua guys Dan gak bakal Error Seperti switch Di jumper T-light Pro Mana tadi Nah ini lihat Ya kalau kalian Bejauh dapat yang Gak rewel Bagus lah Tapi kadang-kadang Dia ada Error ya Nah itu dia Pencet sekali Harusnya sih bisa ya Mungkin Harus sering dilatih Oke Thank you Yang ingin menonton video Puntakal Kalau kalian suka Bisa kasih like Dan jangan lupa klik subscribe Oke Pasti Ini tuh performanya Buset Buset Suaranya guys Gas Dan let's go Oke jadi Yaw kanan sudah betul Yaw kiri betul Kanan Kiri Mundur Sama maju Jumper T-light Pro Jumper T-light Pro JP 4-in-1 Bisa binding ke Bugs 3 ya Maupun ke Bugs 3 mini Bugs 3~~in-1